Silahkan dulu saudara-saudara Kita Saya selalu bersuka cita Bisa bertemu dengan bapak ibu Saudara-saudara sekalian Seminggu yang lalu kita tidak bertemu Karena saya Karena saya agak mendadak Memang tiba-tiba dapat tugas Ke Bali Untuk saya yang disana Jadi saya tidak hadir Di beberapa event Gesinti Jakarta ini Dan ini pertama kali saya bertemu Di tahun 2024 ini Karena itu tentu tidak terlengkap Untuk saya mengucapkan Selamat tahun baru Selamat tahun baru Dan ini adalah selamat Bagaimana semuanya Dari Utobits Kami mengucapkan Selamat tahun baru 1 Januari 2024 Tuhan Yesus Memberkati Let's move to the next level With Jesus is an irrepressible person God bless you Yesus is an irrepressible Ini adalah Rema yang diperima Bapak rohani kita Memasuki tahun 2024 Jadi kita akan Sepanjang tahun ini Akan Belajar bersama Dan memastikan Bahwa Yesus Tidak tergantikan Dalam hidup kita Amen Namun tema Yang akan saya Bawakan hari ini Belum masuk di Jesus is an irrepressible Karena saya masih harus Menyelesaikan yang Tahun lalu Belum selesai Ini tanggal 3 Desember Saya Sharing tentang kingdom blueprint Yang juga ditugaskan dari Tata rohani kepada saya Dan itu baru part 1 Part 2 sebetulnya direncanakan di akhir Desember Tapi Mendadak ada perubahan agenda Lalu saya mesti kembali Jadi Untuk part 2 Yang memang harus diselesaikan Saya akan sampaikan Pada pagi hari ini Kingdom blueprint Bar kedua Kita akan kembali Memastikan bahwa Blueprint kerajaan Allah itu Kita Fahami Dan kita ikut bergerak Dalam agenda Tuhan Ya Kita Sama akan Kembali Memperkatakan Naks pembimbing Seperti biasa Saya ajak Bapak ibu saudara Berdiri Kita mendeklarasikan Sama-sama Kita mengucapkan Ibrani 8 Ayat 5 Bersama-sama 1, 2, 3 Pelayanan mereka Adalah gambaran Dan bayangan Dari apa yang ada Di sorga Sama seperti Yang diberitahukan Kepada Musa Ketika Ia tidak mendidikan Kemah Ingatlah Demikian filmnya Bahwa Engkau Membuat semuanya itu Menurut contoh Yang telah ditunjukkan Kepadamu Di atas Buruh itu Amin Silahkan Bapak ibu saudara Ini adalah Skema Dari Kingdom Blueprint Yang sudah Berkali-kali Di posting oleh Bapak Rohani Di grup Gesium Dan kita sudah Mengikuti juga Sebagian dari Skema ini Di tanggal 3 Desember kemarin Dan sekarang Saya akan menyelesaikan Sampai pada Akhir dari Kingdom Blueprint Ini Saya Ini sudah saya sampaikan Bulan lalu Jadi bahwa Blueprint Karena bidang saya Bukan bidang yang berurusan Dengan Blueprint Di sini Ada Insider Biasanya Insider Yang urus Blueprint Kerangka kerjaan terperinci Blueprint adalah Kerangka kerjaan terperinci Jadi ternyata Kerajaan Allah Itu juga punya Blueprint Ada kerangka kerjanya Dan kita harus Tahu Supaya kita bisa berkerat Bersama dengan Allah Untuk menuntaskan Tujuan Tuhan Dalam hidup kita Kingdom Blueprint Ini Sebetulnya Slide ini sudah muncul Di tanggal 3 Desember Pelayanan mereka Mereka itu siapa? Mereka itu adalah Pelayan Pelayan Kita Sejak 2 atau 3 tahun yang lalu Kita sudah diajarkan Oleh Bapak Rohani Bahwa kita Punya status Sebagai anak Sebagai murid Sebagai hamba Dalam status Kita sebagai hamba Kita adalah pelayan Karena itu Kita adalah Pelayan Dalam kerajaan Sorga Dan pelayanan kita Adalah Gambaran Dari apa yang ada Di sorga Jadi kita harus Pastikan bahwa Kalau kita Melayani Tuhan Banyak orang yang Mengaku Saya melayani Tuhan Banyak pasien Yang bilang Saya Menyanyi Saya pelayanan Kita harus Pastikan bahwa Pelayanan kita Adalah Gambaran Dan bayangan Dari apa yang ada Di sorga Bukan Sekedar Aktifitas Kita Karena kita bisa Karena kita tahu Karena kita mampu Bukan Kita harus Mengikuti Kingdom Blueprint Bahwa Pelayanan kita Adalah gambaran Dan bayangan Dari apa yang ada Di sorga Dan dalam Keluaran 25 8-9 Tuhan berkirma Mereka harus Membuat tempat Kudus Bagiku Supaya Aku Diam Di tengah-tengah Mereka Jadi ada Sobatnya Supaya Tuhan Diam Kita kan ingin Tuhan Diam Di tengah-tengah Kita Kita kan Ingin Aku Diam Di tengah-tengah Mereka Ini terjadi Dalam hidup Kita Dan dalam Gisim Dan dalam Seluruh Anak-anak Tuhan Yang Ada Di Muka Bumi Ini Kita ingin Tuhan Diam Supaya Tuhan Diam Ada Sarannya Mereka Harus Membuat Tempat Kudus Bagiku Supaya Aku Diam Di tengah-tengah Mereka Menurut Segala Apa yang Kutunjukkan Kepadamu Itu Musa Karena Ketika 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 Menerima 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 Semua Petunjuk Petunjuk Dari Allah Sebagai Contoh Kema Suci Dan Sebagai Contoh Segala Perabotannya Dan Menerima Sudah kita biasa ingat lagi ya, satu slide saya keluarkan, ketika itu teman-teman berkata sama Petrus, Menurut kamu siapakah aku? Petrus bilang, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus berkata, di atas batu karang ini, batu karang ini adalah Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas batu karang, di atas Yesus sebagai Mesias itu, di atas Yesus sebagai anak Allah yang hidup itu, Aku akan mendirikan jemaahku, karena itu dasar, fondasi dari building kita harus tidak lain dan tidak bukan daripada Yesus sendiri. Dan Paulus juga dalam 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Fondasi dari bangunan kita adalah Yesus Kristus. Ini sudah kita bahas sebulan lalu. Kemudian masuk pada agenda kerajaan Allah. Kita juga sudah bersama-sama mempelajari ini dan memahami bahwa Kristus itu masih ditahan di sorga. Belum datang ke ruang kali, masih ditahan. Kenapa? Karena Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi ada sesuatu yang masih ditunggu di sorga. Pemulihan masih ditunggu dan sekarang ini dalam agenda kerajaan sorga sudah hampir terpenuhi. Kita ada pada injury time. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Karena itu kita harus siap dan bisa bergerak bersama-sama dengan agenda kerajaan sorga. Agar kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk mewujudkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita masuk kemudian pada alignment agenda. Kita masuk kemudian pada penyelarasan. Kita sudah melihat, kita sudah mengikuti penyelarasan tahap 1. Pembenaran tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan sekarang kita langsung pada siapa. Siapa yang diselaraskan? Siapa yang diselaraskan? Ini saya besarkan sedikit tapi agak blur ya. Saya yang tidak punya shop copy yang size misalnya. Ini dari WA. Blur. Orang dan konsep. Orang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh atau perilaku. Sedangkan konsep dari teologi, kegiatan, dan fasilitas. Yang penting yang mana? Orang. Bapak Rwani selalu berkata, yang mau dibangun itu bukan gedungnya, bukan organisasinya, bukan AD ART-nya, bukan konsep-konsepnya, tapi kita sebagai orang. Itu yang mau dibangun. Roh di dalam kita itu yang mau dibangun. Dan orang terdiri dari tubuh jiwa dan roh. Saya mau panggil murid-murid saya IPD 55. Ini kebetulan eh, maju dulu semuanya. Ipadanya maju semua. Maju di sini semuanya. Kenapa saya ada mereka maju? Karena ini terakhir mereka datang ke sini sebagai koas IPD-konsep. Jadi supaya mungkin kalau ada yang naik, naik saya naik. Mungkin kalau ada yang belum kenal, mungkin bisa kenalan. Kalau ada yang sudah kenal, bisa lebih jadi kenangan. Kenalan dan kenangan. Karena ini terakhir kali mereka bersama-sama kita dengan status koas IPD-koja. Kalau nanti mereka masih bisa datang, statusnya bukanlah IPD-koja. Karena tentu saja ada yang terkirim ke daerah-daerah lain. Dan di status baru tentu ada jaga malam, jaga malam. Hanya di IPD-koja, minggu saya nggak kasih jaga. Supaya bisa beribadah. Tapi di tempat lain, minggu jaga. Jadi makanya kalau sudah lulus dari IPD-koja, jarang sekali ada yang, kita begitu harus festi, begitu rajin, selalu datang. Asal nggak jaga malam, selalu datang. Dan saya juga berharap IPD-55 ini kalau nggak kena jaga malam, dan ada di Jakarta, tetap datang. Saya mau panggil yang wajahnya muncul untuk ke mic. Marco dan Cecil. Boleh ke mic. Yang lain sebelah sini saya. Yang lain sebelah sini. Manusia terdiri dari tubuh jiwa dan roh. Ini supaya kita kenal yang ganteng itu namanya Marco, yang cantik ini namanya Cecil. Betul ya? Betul ya. Coba sekarang Cecil. Cecil kamu pandang Marco. Karena kamu pandang Marco yang kamu lihat tubuhnya atau jiwanya atau rohnya? Habinya. Atau jengkoknya. Pasti tubuhnya ya. Jadi yang kita lihat itu tubuh. Maka coba Cecil mendeskripsikan Marco itu seperti apa sih? Apakah Marco itu hidungnya mancung? Apakah Marco itu kulitnya bagaimana? Rambutnya bagaimana? Coba kamu deskripsikan. Selamat pagi dokter dan saudara-saudara sekalian. Di sini Marco ganteng. Makanya saya pilih karena kamu enggak. Punya apa namanya? Jambut-jambut. Ya banyaknya. Arab-arab. Wah ini penting itu penting. Marco itu ke arah tangatan ya. Terus kulitnya. Kuding lansat. Secara fisik. Kuding lansat tapi lansat yang sudah hampir gini ya. Yang sudah hampir gini. Ya itu tubuh. Bahkan itu saudara coba lihat kanan kiri, kanan kiri kita. Itu tubuh yang kita lihat. Yang kita lihat dengan mata kepala tubuh. Tubuh. Sekarang manusia terdiri dari tubuh jiwa dan roh. Sekarang jiwa. Saya panggil di depan mic adalah Diego dan Feli. Bekeran ke depan mic. Jadi ini sambil kenal. Yang namanya, yang hidupnya mancung. Ini namanya Diego gitu ya. Yang rambutnya lurus namanya Feli gitu ya. Nah sekarang gantian. Kita pindah pada jiwa. Jiwa, arahan pengajaran Bapak Rohani. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, keinginan. Kalian kan sudah 10 minggu bersama-sama. 9 minggu bersama-sama. Diego, sebisa-bisanya kamu mendeskripsikan bagaimana jiwa dari Feli yang kamu kenal. Bagaimana pikiran, perasaan dan keinginannya. Apakah perasaannya halus atau apakah keinginannya bagaimana? Coba kamu deskripsikan. Selama 9 minggu saya mengenal Feli. Jadi orangnya secara pikiran tenang. Pembawaan dan sikapnya juga tenang. Untuk secara anak karakternya lemah lembut. Dan cara penyampaiannya juga. Tutur katanya juga sopan santun. Oke, jadi itu adalah unsur-unsur dari jiwa. Pikiran, perasaan, keinginan. Jadi manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan satu lagi roh. Roh itu segambar dengan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia di kejadian satu dikatakan. Berfirmanlah Allah yang 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita segambar dengan Allah. Yang segambar apanya? Karena yang segambar fisiknya, wajahnya berbeda-beda semua. Yang sama dengan Allah yang mana? Kalau gitu ya. Yang segambar dengan Allah tentu bukan fisik. Tentu bukan jiwa. Tapi apa? Roh. Roh itu yang segambar dengan Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1, 26 sampai 27. Ya boleh duduk semuanya? Sudah dikenal dan dikenal ya? Ya boleh duduk semuanya sayang. Boleh duduk ya silahkan. Kemarin kita sudah sama-sama mengikuti ada 3 tahap pembenaran. Karena manusia dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka yang perlu diselaraskan, yang perlu dibenarkan juga tiga-tiganya. Saat kita menerima Yesus pada tahap 1, yang diselaraskan, yang dibenarkan adalah roh kita. Roh kita selaras dengan roh. Tapi kita bukan hanya tahap. Tadi kan kita mengatau ada fisiknya, pelik ada pikirannya. Kita tidak ada tayangan kan. Jadi makanya tubuh dan jiwa juga harus diselaraskan pada tahap buah. Ini yang sebetulnya menjadi pekerjaan terus menerus dari kita. PR terus menerus dari kita sebagai murid, sebagai anak, sebagai pelayan untuk penyelarasan jiwa dan tubuh ini. Sampai kita masuk di pembenaran kekal. Tahap ketiga, Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan kita akan bersama-sama dengan kemuliaan. Nah dari 3 tahap ini, yang memang paling panjang durasinya adalah tahap 2. Disinilah terjadi enlightenment itu. Disinilah terjadi penyelarasan itu. Tubuh dan jiwa ini, karena kita masih di dalam daging. Di dalam daging. Jadi, banyak orang bilang begini. Saya kan masih di dalam daging. Jadi wajar dong kalau saya sekali-sekali masih marah. Kalau koas sekali-sekali masih nyontek, wajar saja. Kalau koas sekali-sekali masih M-A-L-A-S, males. Wajar kan masih di dalam daging. Tapi firman kali ini berkata bahwa harus diselaraskan. Kalau sudah diselaraskan, maka selaras dengan firman, maka tidak ada lagi yang nyontek. Tidak ada lagi yang males. Tidak ada lagi yang tak ngomong kasar. Tidak ada lagi yang ngomong kotor. Tidak ada lagi yang apapun dosa. Itu kita tidak lakukan lagi. Karena sudah selaras. Agenda penyelarasan ini mengikuti kolosetiga ayat sepuluh. Dan telah mengenakan manusia baru. Kita mengenakan manusia baru ketika kita lahir baru. Yang terus-menerus diperbaharui. Itulah yang tadi saya katakan dalam tahap dua. Terus-menerus terjadi pembaruan. Tiap-tiap hari terjadi pembaruan. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dan proses terus-menerus diperbaharui ini. Ini hanya bisa terjadi dengan firman. Saat kita terus-menerus terhubung dengan Allah. Disitulah kita di reform. Dibentuk kembali. Dibentuk kembali. Dan di dalam pembentukan ini. Penyelarasan ini. Ada tiga tahap dari pengajaran Bapak Rohani. Pertama, kita harus diajar. Ketua, kita harus dilatih. Dan ketiga, kita harus didisiplin. Tiga-tiganya harus terjadi sepanjang proses pembentukan. Penyelarasan ini. Kita lihat satu demi satu. Diajar. Saat kita diajar, firman itu ditanam ke kedalaman roh. Bukan hanya kepikiran. Firman itu, kalau hanya sampai di pikiran. Maka, kita akan gini nanti. Kita akan pelajari firman itu dengan kotak kita. Kita analisa. Lalu kita akan timbang-timbang. Kita akan mulai melakukan perdebatan-perdebatan dengan firman. Kita akan bilang, oh ini enggak gini. Dulu di mulia dulu. Soalnya saya pernah bilang, kalau ada firman kasihilah musuhmu, Itu salah terjemahan itu. Masa musuh di kasih. Dulu ya, dulu. Sekarang sudah tidak. Sekarang firman itu sudah diterima dengan tunduk taat. Tunduk taat pada firman. Ditanam di kedalam rohnya. Di ajaran ini terjadi pada proses pemuritan. Bapak-bapak saya sungguh bersyukur bahwa di gereja ini sangat mengutamakan pemuritan. Sejak saya masuk tahun 2014 akhir, 2015 mulai mengikuti aktivitas. Bapak Rohani selalu memuridkan kami dengan berbagai metode dan berbagai ilmu yang Bapak Rohani dapat dari alam Bapak. Dan itu yang membuat saya dan saya yakin semua murid-murid saya juga berubah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Belajar. Kalau kita diajar, kita belajar kan? Kalau diajar, kita belajar. Enak nggak belajar? Trisia, ambil mic. Trisia, enak nggak belajar? Jujur aja, enak nggak belajar? Sampai itu. Belajar itu nggak enak. Sampai itu aja bekerja, biar sampai aja. Jujur aja. Belajar itu nggak enak. Enak nggak belajar dengan jalan-jalan. Aduh. Shopping. Traveling. Apalagi clubbing. Apalagi ya? Blittering. Apalagi gathering. Enak mana? Pasti enakan jalan-jalan. Shopping, traveling, dll. Main-main. Ing, ing, ing. Belajar nggak enak? Kemarin saya pulang-marin ucup-ucup bilang begini. Michael ya? Michael. Dia bilang begini. Saya suruhin dokter jalan-jalan ke Bandung dengan grup anak-anak Ugrida. Belajar nggak enak. Belajar nggak enak. Belajar nggak enak. Belajar kurang. Hahaha. Misalnya. Siapa yang belum Osler? Satu, dua, tiga, empat. Misalnya. Osler itu ujian terakhir. Karena kan Sabtu nanti mereka selesai. Jadi masih ada yang. Ini sama saya nih ujiannya. Hahaha. Belum Osler. Misalnya. Besok ujian Osler. Misalnya. Misal. Jangan pucat. Hahaha. Misal. Atau nggak. Nggak. Besok-besok. Saya jadi soalnya Sabtu. Kan jadi Sabtu. Sabtu nanti mereka selesai. Kalian mempersiapkan diri kan. Lalu datang telefon dari teman-teman yang sudah ujian. Yuk kita jalan-jalan aja. Ke Bandung aja. Ah. Di BD Koja nggak penting. Kita ke Bandung aja. Lebih enak. Kalian jawabnya apa? Kasih mic ke Niko. Kalau kamu diajak ke Bandung dalam minggu ini. Jawaban kamu apa? Saya mau belajar dulu. ASE! Hey! Hahaha. 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 Dia pelajar nggak enak, tapi dia memilih belajar. Kenapa kamu memilih belajar? Karena kamu memilih belajar. Karena kamu mau ujian. Karena kamu harus lulus ujian. Hahaha. Kenapa kamu harus lulus ujian? Ii. Hmm. Kalau kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan itu, kita akan gagal. Maka, walaupun belajar tidak enak, kita memang harus belajar. Begitu juga di dalam kerajaan Allah. Kita murid, kita anak, kita murid, kita hamba. Murid harus belajar. Tidak ada sekolah yang tidak pakai belajar. Tidak ada. Harus belajar. Jadi belajar ya. Seperti saya mengajar di kelas untuk murid-murid. Begitu juga Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya sepanjang tiga setengah tahun Tuhan Yesus bekerja. Dia memuridkan dengan sangat intens ke dua belas muridnya. Kalau di kampus masih, kita hanya ketemu beberapa jam, lalu guru pulang, murid pulang gitu kan. Di rumah sakit juga begitu. Kita ketemu lebih lama sih. Dari pagi sampai sore. Tapi kemudian masing-masing pulang. Tapi Tuhan Yesus dengan kelas muridnya. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, lewat laut, lewat guru, terus-murus. Tidak ada cerita penerus tiba-tiba bilang, Tuhan, aku mau cuti dulu dua minggu. Karena nama ayahku, tidak ada ya. Tidak ada murid yang cuti. Terus-murus. Tuhan Yesus menguridkan murid-muridnya dengan begitu intensif. Karena dia mau murid-muridnya sama seperti dia. Itu keinginan guru. Saya pengen muridnya seperti saya. Berpikir seperti saya. Berpikir seperti saya. Maka dalam satu lihanis 2 ayat 6 dikatakan. Barang sama mengatakan kalau ia ada di dalam dia. Ia itu Yesus. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti bilang saya di dalam Kristus. Maka saya wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Dari mana kita tahu bagaimana Kristus telah hidup? Dari belajar. Dari belajar. Sebagai murid kita belajar bagaimana Kristus telah hidup. Bahkan kita akan menjadi murid. Proses diajar. Ditanam sampai kedalaman rohnya. Bukan hanya sampai di pikiran. Waktu saya, Bapak Rohani sering membaca kami. Waktu saya baru-baru masuk di sini. Saya itu berat amat ngomongnya. Jangan sampai di pikiran tapi sampai di roh. Berat amat. Tapi kemudian saya renungkan. Saya renungkan. Kalau kita memakai pikiran maka firman itu di pikiran kita. Hanya kita analisa. Kita perdebatkan. Dan kita selalu bisa membuat alasan untuk tidak melakukan firman itu. Tapi kalau kita menerima firman sampai kedalaman roh kita. Maka roh kita akan selaras dengan roh Allah. Dan itu akan menggerakkan kita untuk melakukan firman. Itu yang membuat kita menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman gampang atau susah. 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 Contoh tadi firman yang kata suami saya dulu salah terjemahan itu. Mengasihi musuh. Gampang apa enggak mengasihi musuh. Jujur. Susah banget. Susah banget. Firman itu susah untuk dilakukan. Makanya mustik ada masuk sampai roh kita. Ya. Sehingga roh itu yang firman dalam roh Allah yang di dalam kita. Yang menggerakkan kita untuk bisa melakukan firman. Banyak orang tahu firman. Tapi punya seribu alasan untuk tidak melakukannya. Misalnya firman berkata. Bersuka citalah senantiasa. Fidik 4 ayat 4. Ini ayat kesukaan Arya anak saya. Dia masih dibalik dengan Pak Al-Hani. Al-Hita juga masih dibalik. Bersuka citalah senantiasa. Karena kalau hanya sampai di pikiran. Tidak sampai di dalam roh kita. Maka selalu ada alasan untuk tidak bersuka citalah. Beberapa kali saya mengajak diskusi. Pernah koas. Pernah karyawan. Karena kok tiba-tiba karyawan ini tidak pernah muncul lagi di ibadah. Saya tidak ketemu tidak pernah muncul di ibadah. Belum lama rupanya ibunya meninggal. Karena penyakit. Kanker memang. Terus dia bilang gini. Saya tidak mau lagi datang ke ibadah. Saya terluka. Tuhan kenapa ambil mama saya? Ini pikiran ya. Pikiran. Kamu mulai memperdebarkan firman. Kenapa Tuhan ambil mama saya? Jadi saya tidak mau lagi datang ke ibadah. Saya tidak mau lagi bersuka citas senantiasa. Saya sekarang sedih. Saya kehilangan. Saya luka. Saya berdoa saja. Udah males. Kenapa? Karena hanya sampai di pikiran. Rohnya tidak menerima firman itu. Dalam 2 Timotis 4 ayat 2. Firman berkata. Beritakanlah firman. Ini ayat kesukaan mama saya. Mama saya sangat rajin memberitakan firman kepada. Dulu bapak saya dosen. Bapak saya dosen. Jadi punya banyak murid. Mama saya itu ibu rumah tangga biasa. Tapi bapak saya dosen. Mama saya tahu bahwa dia punya sesuatu yang dia bisa arahkan untuk murid-murid bapak saya. Murid-murid bapak saya digilir semuanya datang ke rumah untuk pelayanan pribadi. Sekarang saya ikut seperti itu tapi dengan Zoom dengan murid-murid saya. Beritakan firman. Kalau hanya di pikiran maka selalu ada alasan untuk tidak memberitakan firman. Seperti misalnya. Ah saya nggak tahu dia bicara. Saya gagap. Saya mau ngomong apa. Datang ke pasien. Aduh saya gugung nggak bisa ngomong. Semua sudah ngerasain ya datang ke pasien menyampaikan firman ya. Gimana rasanya? Awal-awal nggak pede. Tapi kemudian saya ingat yang kesaksian di Bintang Terus. Marco ya. Mula-mula waktu saya memberitakan firman saya pikir ah paling ini cuma asal ngomong. Pastinya cuma asal dengar, asal iya. Tapi kemudian ada pasien. Pasiennya nangis ya. Pasiennya mendengar firman menangis. Dan saat itu Marco ya mulai menyadari bahwa firman itu bekerja. Firman itu bekerja. Beritakan firman. Enggak. Kita nggak pandai membicarakan. Bursa juga waktu disuruh Tuhan. Diutus Tuhan dia bilang apa. Aku nggak pandai bicara. Akhirnya Tuhan narahkan. Jadi itu kalau cuma sampai di pikiran. Kita mendebat terus. Mendebat terus. Selalu ada alasan untuk tidak melakukan. Tidak ada sasaran. Saya pasti mau memberitakan firman ke siapa. Dr. Susan kan punya murid. Jadi bisa dipaksa ya. Murid kan bisa dipaksa. Kalau datang dipaksa bisa. Kalau nggak datang nggak lulus ya. Tapi bapak ibu saudara saya selalu bilang ke mereka. Urusan kalian di gereja tidak ada hubungannya dengan nilai IPD kerja. Silahkan datang. Silahkan tidak datang. Tidak akan itu mempengaruhi nilai kalian di IPD kerja. Itu mempengaruhi nilai kalian di mana? Di kekekalan. Nilai di kekekalan. Ya. Waktu saya. Saya sebetulnya. Saya di rumah sakit yang sekarang. Sebagai internas. Sudah bekerja dari tahun 2000. Dari tahun 1998 sebetulnya. Dari tahun 1998. Jadi sampai. Namun saya tidak pernah menyampaikan firman kepada masing. Tidak pernah. Sebelum saya masuk di kisim. Karena ketika itu. Saya masih belum menerima firman sampai ke roh saya. Hanya sampai di pikiran saya. Saya pikir. Ngapain. Ya nggak terpikir aja. Nggak. 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 Tidak. Nggak. 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 Tidak. 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 Kilaman masuk ke roh kita. Kita lakukan. Kalo firman sampai di pikiran saja. Kita detak. Dan kita punya alatan untuk tidak melakukan. Yang kedua, dilatih. Jadi pertama diajar. Kedua. 土ahan, dilatih. Kalau kita dilatih maka kita diharapkan akan berperilaku sama dengan pelatih. Dan ini juga dari penguritan. Sebetulnya penguritan kan bukan hanya di urusan ketecteraan. Di rumah sakit, saya juga melakukan pemuritan dengan mereka. Saya juga melatih mereka supaya bisa berperilaku seperti saya kalau mau meriksa pasien. Kalau melakukan tindakan-tindakan dengan pasien. Jadi saya di rumah sakit rumah saya bekerja, sedang mengarahkan murid saya, begini loh kalau mau meriksa pasien, begini loh kalau mau melakukan tindakan, begini caranya, begini caranya. Nanti murid saya supaya mengikuti, itu namanya pelatihan. Kalau diajarkan teori-teori tapi dilatih, kita supaya mengerjakan. Tuhan Yesus melakukan pelatihan untuk 70 muridnya. Dia memutus mereka berdua-berdua di Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu memutus mereka berdua-berdua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang ada dikunjunginya. Dilatih. Ayo sekarang pergi berdua-dua. Sampaikan firman. Aku memutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini pernah saya sampaikan. Domba ke tengah-tengah serigala sebetulnya gak usah tunggu beberapa menit, habis dah si domba. Pasti. Anak domba. Kalau ayatnya disebut anak domba. Pasti habis. Tapi murid-murid itu kembali dengan utuh loh. Kembalilah ke 70 murid itu. Utuh. Gak ada yang dicari-cari siapapun. Dan mereka ketika pada... Ini sudah pernah saya seringkan, jadi saya gak keluarnya kayaknya. Dan mereka dengan gembira. Mereka sangat bersuka cita waktu mereka bisa menyampaikan firman itu. Karena apa? Karena mereka melakukan. Melakukan apa yang diajarkan kepada mereka. Lakukan. Lakukan firman. Yang penting ya. Didisiplin. 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 Disiplin itu dalam berpikir, berperilaku, berkeinginan. Didisiplin. Supaya kalau ada yang melanggar. Supaya tobat dan tidak melanggar lagi. Murid-murid saya, juga saya disiplin. Kalau ada yang bandel-bandel, saya tegur. Saya bilang gini. Kalau kamu ulang mini lagi, kamu gak lulus. Itu disiplin diri saya. Saya paksa supaya lulus. Kalau enggak, gak lulus. Mereka berubah dong diri murid. Siapa yang berani. Kalau sudah dilancar. Kalau kamu lakukan lagi, kamu gak lulus. Siapa yang berani tetap melanggar. Pasti gak lulus. Karena tujuannya terus. Disiplin juga terjadi dalam kita sebagai murid. Dalam pemulitan. Waktu kita masuk. Saya waktu SD, SNP, sering-sering ada teman yang datang terlambat. Lalu dihukum oleh murid. Berdiri di luar. Gak boleh masuk. Ada begitu ya. Masih ingat? SD, SNP, sampai SMA juga mungkin. Kalau gak bikin tugas. Kalau gak bikin tugas. Disurut berdiri satu kaki. Suka kita ya dulu ya. Guru kasih hukuman-hukuman. Itu disiplin. Itu untuk mendisiplin. Supaya gak dilakukan. Semua hukuman diberikan supaya gak dilakukan. Itu juga dalam alam mengajar kita, alam mendidik kita. Alam juga memberikan disiplin. Ibrani 12, SNP 8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, alam memperlakukan kamu seperti anak. Dimana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tapi jika kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tapi anak-anak gampang. Ini saya ingat Trisha waktu komsel ya. Trisha sayang bahwa ketika Pastor Cakra menyampaikan firman ini dari minggu lalu. Itu langsung memberkati Trisha. Memberi remah kepada Trisha bahwa dia, aku tidak mau jadi anak gampang ya. Trisha berkata ketika konsep, saya gak mau jadi anak gampang. Karena anak gampang itu terjemahan lainnya anak haram ya. Anak haram. Biar disiplin, biar dihukum. Biar dikasih, Tuhan izinkan menghadapi tantangan-tantangan. Supaya aku menjadi anak yang kuat. Anak yang cerdas. Anak yang berhasil. Dulu orang tua memukul anak kita biasa. Bapak-apak-apaknya juga sedang cerita dulu. Dulu kan Bapak-apak-apaknya kita kan berbandel ya waktu kecil ya. Suka dipukul sama ayahnya. Saya juga waktu kecil orang tua saya juga dulu masih punya kebiasaan memukul. Saya pernah merasakan dipukul di waktu itu. Tapi sekarang nampaknya itu sudah mulai berubah. Jangan sekali saya tidak pernah mengukul anak saya. Tapi dengan kata-kata, dengan aturan, dengan sanksi-sanksi dalam bentuk lain. Kita tetap memberikan disiplin. Memberikan sanksi kalau dia melanggar disiplin. Tetap kita memberikan. Kita mau menisipin itu harus. Harus. Supaya kita jangan menghasilkan anak-anak dan teman. Tapi betul-betul anak-anak yang kurang di dalam Tuhan. Dan juga dalam kehidupan sehari-harinya. Sekarang kita masuk pada, Kalau sudah diselaraskan, Maka berikutnya yang harus kita lakukan dalam kingdom blueprint adalah Menemukan 5 kemuliaan yang hilang. Sebenarnya kalau untuk grup koas, Kalian sudah tidak asing lagi dengan menemukan 5 kemuliaan yang hilang. Karena pastorium punya modul untuk setiap kali ada koas yang masuk memberikan 5 kemuliaan yang hilang. Masih amas ingat semua ya. Karena sudah muncul ya. Kalau ditanya, sudah ada. Sudah muncul. Ada 5 kemuliaan yang hilang. Kenapa? Kenapa hilang? Karena manusia pertama yang bernama Adam itu, Suatu saat, Entah kenapa, Tiba-tiba memutuskan untuk melawan Allah. Memutuskan untuk melawan Allah. Maka semua keren tentang kejadian Allah itu terjadi akibat dosa dari manusia pertama itu. Dan kemudian tentu saja dengan semua dosa yang kita lakukan sendiri. Hidup yang mulia, hilang. Posisi yang mulia, hilang. Sudut pandang yang mulia, hilang. Warisan yang mulia, hilang. Tujuan yang mulia, hilang. Dan kita dalam proses penyelanasan, proses pemulitan, proses pengajaran, Kita terus menemukan, menemukan, berjuang untuk menemukan 5 kemuliaan yang hilang ini. Karena dari yang pertama, hidup yang mulia. Hidup yang mulia. Ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup, Maka manusia punya hidup yang mulia. Dalam kejadian 2 ayat 7, ketika Tuhan mengkriat manusia pertama, Dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Kedalam hidungnya. Nafas hidup yang dihembuskan ini, bahasa Ibrani ya Pastoria, Waipah itu Ibrani. Bahasa Ibrani nya Waipah. Dan Pastoria tentu sudah menyampaikan pada kalian ketika permulaan, Waipah. Tuhan menghembuskan nafas hidup. Dan hembusan itu adalah hembusan yang terus menerus. Terus menerus. Bukan cuma sekali dihembus selalu berhenti. Karena Allah itu sumber. Sumber kehidupan. Dan dia harus terus terhubung dengan manusia, Supaya manusia juga mempunyai kehidupan itu. Kita lihat di ayat kejadian 2 ayat 7. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saat kita terhubung dengan Allah, Di mata sorga kita adalah makhluk yang hidup. Jadi kalau kita tidak terhubung dengan Allah, Kalau hubungan itu berhenti, Di mata sorga kita bukan makhluk yang hidup. Walau pun kita masih beraktivitas. Itu kalau di salah satu istilah di ISKL, Itu berkeriapan. Kalau istilah di korbannya Pastoria sekian waktu yang lalu, Hidup yang semua ketika kita masuk ke situ. Saya pernah terhubung dengan Allah. Saya pernah ceritakan. Saya rasa saya sudah berkali-kali menceritakan ini ya. Sebelum masuk ke sini. Tiga tahun saya tidak sama dulu. Sebelum masuk ke sini. Dan ketika itu di mata orang, Saya masih beraktivitas seperti biasa. Saya masih dokter, masih guru. Orang tidak tahu apa yang terjadi di dalam roh saya. Tetapi di mata sorga, Saya ketika itu terputus ke teman dengan Allah. Mantap. Puji Tuhan saya bertemu dengan gereja ini. Dan saya dipulihkan di reposisi. Dan saat ini saya memastikan Bahwa kita tidak boleh berhenti untuk terhubung dengan Allah. Supaya kita bisa kembali punya hidup yang mulia. Nah ini adalah kejadian yang kita sama-sama gak suka. Tapi terjadi. Kejadian tiga. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa sih itu terjadi? Ya Allah. Terjadi. Akibat dari manusia jatuh ke dalam dosa. Tadinya Tuhan menungkuskan nafas hidup. Akibat dari itu. Tadinya mereka punya hidup yang zoe. Akibat dari terputusnya hubungan. Maka mereka berganti. Pindah menjadi hidup yang berkeriakan. Hidup yang berkeriakan. Ini seri Pastorio. Sekian waktu yang lalu. Saya sudah mencatat tangannya. Dia mengatakan bahwa ketika manusia memutuskan untuk melawan Tuhan. Manusia kan diusir dari teman itu. Kemudian ini tulisan Pastorio. Terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Membuat manusia hanya menjalani hidup yang melahiria. Dan hidup yang semu. Itulah tadi hidup yang berkeriakan. Ketika kita terputus hubungan dengan Allah. Kita simpasi nafas. Tapi bukan nafas. Hidup yang dari Allah. Itu adalah hidup yang semu. Hidup yang berkeriakan. Dan selanjutnya. Selanjutnya. Tuhan berfirman kepada Allah. Tuhan. 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 Untuk ular yang adalah penjelamaan iblis. Penjelamaan iblis. Jadi iblis memakai rukwa sebagai ular. Tuhan bilang, debu tanah lah yang menjadi makanamu. Maka yang menjadi makanan iblis adalah debu tanah. Debu tanah ini dimaksud bukan debu tanah beneran. Tetapi. Apa sih dimaksud dengan debu tanah? Bukan debu dalam artian. Debu yang berkerbangan. Bukan. Tapi manusia yang tidak memiliki desyamah. Manusia yang tidak memiliki keterhubungan dengan Allah. manusia yang tidak memiliki nafas hidup kalau kita berhenti terhubung dengan Allah maka kita kembali kepada debu, walaupun masih berkerja apa masih beraktifitas, tapi sebenarnya di mata sorga kita debu dan debu ini menjadi sasaran makanan ular, debu ini menjadi sasaran makanan ular, maka saya katakan kepada IPD 55 kalian mungkin terakhir bertemu kami di gesim ini pastikan kalian jangan sekali-kali bersedia menjadi debu tanah makanan ular rugi, rugi banget rugi banget kalau terputus hubungan dengan kerajaan sorga hidup yang kalian jalani adalah hidup yang semu, hidup yang sia-sia hidup yang sasaran mangsa ular iblis iblis akan sangat mudah memangsa kalian kalau kalian terputus hubungan dengan Allah 1 Petrus 5 ayat 8 sadar dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya, yang dia bisa telan itu yang mana? yang debu tanah orang yang tidak terhubung dengan sorga itu yang bisa dia telan, makanya ada saja pasien bilang dokter, dari kepala sampai kaki sakit semua padahal saya perasa bagus semua kenapa? karena dia tidak terhubung dengan sorga maka semua kehidupan yang dia hidupi gagal, gagal, gagal penuh masalah orang lihat sebetulnya mungkin secara berkat, secara secara duniawi mungkin hartanya mungkin ada pendidikannya mungkin ada tetapi sebenarnya harus diakui di dalam dirinya dia merasa tidak tidak bahagia tidak tidak menemukan apa yang dia cari apa yang dia cari seperti gagal, gagal dan gagal itu debu tanah pastikan kalian tidak ada yang mau hidup seperti debu tanah yang menjadi sasaran mangsa iblis pastikan kalian terus terhubung dengan Allah terus terhubung dengan sorga terus mendapatkan neshamah terus mendapatkan nafas kehidupan yang terus menerus itu agar kalian sampai pada tujuan Allah amin pada saat manusia jatuh ke dalam dosa terputus hubungan dari Allah hidupnya menjadi berkeriapan tidak keru-keruan tidak ada yang berhasil tidak ada yang damai tidak ada yang suka cita tidak ada yang bikin senang apapun yang kita lakukan seperti gagal itu hidup yang berkeriapan ketika kita kembali terhubung dengan sorga maka hidup yang berkeriapan itu menjadi hidup dan hidup itu adalah hidup yang zoe hidup yang zoe dan Tuhan mau Tuhan mau kita sesudah kita mendapatkan perubahan dari hidup yang berkeriapan menjadi hidup yang zoe Tuhan mau kita juga melihat yang berkeriapan di sekitar kita inilah visi dari Gesim YSKL 47 ayat 9 ini visi dari Gesim ketika saya baru masuk disini Bapak Rohani langsung memperkenalkan ayat ini kepada kami sehingga kemana saja sungai itu mengalir sungai itu kalau di YSKL ini adalah aliran sungai kehidupan dari Allah tapi kita juga menerjemahkan itu karena kita gereja kita sungai Yordan sungai Yordan secara fisik sungai yang dilihat YSKL memang sungai Yordan ketika itu kemana saja sungai itu mengalir segala makhluk hidup yang berkeriapan disana menjadi hidup makhluk hidup yang berkeriapan menjadi hidup tugas kita kalau ada pasien berkeriapan berkeriapan dalam arti dia tidak mengenal kehidupan dari Allah kita harus sampaikan kita harus sampaikan waktu itu saya dengan Trisia kita di Poli ada pasien dengan Trisia dia keluhannya aduh semua sakit berdebar-debar ini sakit itu sakit tapi saya perisa fisiknya bagus laboratoriumnya bagus terus saya langsung tanya saya tidak tanya agamanya saya tanya saja gereja di mana saya nempak saja baru dia sebut gerejanya di mana jadi berarti kan orang Kristen saya langsung bilang sama Trisia Trisia tutup pintu langsung saya perkenalkan empat hukum rohani secara singkat langsung saya tantang untuk terima Yesus puji Tuhan dia mau terima Yesus ketika itu dan ketika dia kontrol dua minggu kemudian hey luar biasa Tuhan bekerja keluhannya sudah tidak ada keluhannya sudah tidak ada jadi keluhan yang banyak itu karena dia hidup berkeriapan begitu dia buka hati terima Yesus dan mau terhubung dengan sorga Trisia kan sampaikan bahan-bahan satu-duh tiap hari saya bilang minta nomornya siapa oh Fania ya saya bilang minta nomor HPnya kasih bahan-bahan satu-duh tiap hari yang saya bagikan ke kalian forward ke dia dua minggu kemudian dia datang kontrol kalau hanya sudah tidak ada terus saya bilang puji Tuhan luar biasa Tuhan bekerja karena hidup yang berkeriapan berubah menjadi hidup yang mulia kita harus menemukan hidup yang mulia kalau siapa yang masih berkeriapan jangan mau bodoh jangan mau tetap dalam berkeriapan pindah ke hidup yang mulia supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan mau berikan sediakan kepada kita amin berkeriapan itu jarang gereja jarang baca firman berubah menjadi rutin gereja rutin baca firman semua masalah sakit penyakit Tuhan akan selesaikan sesuai dengan rencananya dalam hidup kita amin yang kedua posisi yang mulia tadinya manusia diciptakan di taman Eden bersama-sama dengan Allah kemudian diusir keluar ketika melakukan dosa melawan Allah manusia kehilangan posisi posisi yang mulia seharusnya posisi kita yang seharusnya adalah di ini sharing pastor cakra minggu lalu jahanas 15 posisi kita seharusnya adalah tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu tinggal di dalam firman dan firman di dalam kita itu posisi yang seharusnya itu posisi yang mulia dalam jahanas 15 ayat 5 ini sharing pastor cakra kemarin akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa itulah posisi yang seharusnya di dalam firman dan firman di dalam kita ini adalah ini berarti ada dua pilihan ada dua pilihan kalau kita mau di dalam dia maka kamu akan berbuah banyak kita akan berbuah banyak kalau kita di luar dia kamu tidak bisa melakukan apa-apa kita tidak bisa melakukan apa-apa ini firman berkata tidak ada pilihan tengah-tengah saya tidak mau ekstrim saya sedang hidup tenang-tenang saja saya mau saya mau berbuahnya dikit saja satu atau dua saja tidak Tuhan tidak ada tidak ada pilihan itu hanya ada dua pilihan berbuah banyak atau tidak bisa bikin apa-apa pilih yang mana pilih yang berbuah banyak jangan mau rugi jangan mau rugi anak-anak Tuhan ini slide-nya Pastorio dalam pemuritan permodulan ini apa Pastorio tanya jawaban kalian apa air teh malah ada yang bilang air teh manis kok tahu manis ada sendoknya sendok itu menunjukkan baru-baru mengaduk gula intinya ini adalah air teh air teh terdiri dari air putih dan bubuk teh ketika belum dicampur kita bisa membedakan yang mana air air putih yang mana daun teh bisa pasti bisa tapi begitu sudah dicampur begitu sudah dicampur dalam satu gelas air teh apa kita masih bilang masih bisa mengatakan yang mana airnya yang mana bubuk tehnya sudah tidak bisa kan nah begitu kita kalau di dalam dia di dalam dia dan firman-nya di dalam kita maka apa yang kita pikirkan itu sama dengan yang dipikirkan firman apa yang kita rasakan sama dengan yang dirasakan firman karena sudah menyatu itu yang namanya menyatu dengan Kristus menyatu dengan kehidupan Kristus menyatu dengan firman itulah hasil dari penyelarasan tiap-tiap hari saat kita mendapat firman tiap-tiap hari firman itu bukan cuma dibaca sudah kita renungkan kita imani kita terima deklarasikan kita perkatakan kepada Tuhan lalu kita selaraskan pikiran kita dengan apa yang firman pikirkan tadi Pastor Cakra di doa pembukaan mengatakan membacakan Korintus yang Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus kalau kita selaraskan pikiran kita dengan firman kita akan miliki pikiran Kristus kita akan miliki perasaan Kristus kita akan miliki keinginan will dari God's will kita akan miliki selaraskan agar kita menyatu maka kita di posisi yang benar menyatu dengan Allah Bapak ini slide yang pernah saya tayangkan Yohanes Yohanes murid Yesus ketika ini di kitab Wahyu Wahyu 1 ayat 10 pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangka kalah dari belakang jadi kalau tiba-tiba saya mendengar suara dari belakang oh berarti saya membelakangi orang yang ngomong ke saya jadi ketika ini tanpa disadari oleh Yohanes dia sedang membelakangi Allah dan bukan cuma membelakangi posisinya jauh dari Allah makanya Tuhan kemudian berkata naiklah kemari kita lihat di Wahyu 4 ayat 1 kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu telah aku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangka kalah katanya naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini naiklah kemari artinya reposisi berubah posisi tadinya jauh membelakangi Allah dan jauh dari Allah berubah posisi kembali pada posisi yang sama dengan Allah agar bisa lihat apa yang Allah lihat bisa tangkap apa yang Allah mau maka ketika Yohanes mendengar firman yang berkata naiklah kemari segera aku dikuasai oleh roh kalau kita terima firman roh Allah menguasai kita terima firman bukan sekedar baca ngantuk-ngantuk lalu udah bukan terima firman dengan iman deklarasikan perkatakan dan saat itu roh Allah menguasai kita dan saat roh Allah menguasai kita kita direposisi kita bisa melihat apa yang Allah mau lihat kita bisa melakukan apa Allah yang Allah mau kita lakukan kalau tidak kita gak tahu walaupun kita melihat walaupun kita melihat kemarin saya dengan Usuf, Feli dan siapa kemarin Atricia ada ketemuan dengan beberapa orang teman terus di WA saya sudah ada katanya di Mal Arta Gading tapi entah kenapa saya gak lihat itu saya kok dipikiran saya Mal Kelapa Gading jadi saya datang ke Mal Kelapa Gading ya gak ada lalu saya keluar lagi baru saya ke MAG kita bisa bisa saja salah lihat ya gak tahu kita benar-benar ke MKG kemarin akhirnya kita keluar kita ke MAG yang seharusnya bisa saja kita pada posisi yang tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat karena posisi salah karena sudut pandang salah kita tuh firman akan memposisikan kita kembali lalu aku segera diliputi roh itu yang dikatakan oleh Yohanes ketika firman datang roh meliputi Yohanes kalau firman Rema datang maka kata-kata Tuhan adalah roh yang mulai menguasai kita dan membawa kita naik ke posisi yang Tuhan mau kita ada di posisi itu terima firman akan membuat kita di reposisi kembali pada posisi yang sama dengan Allah sama dengan apa yang Tuhan mau sehingga kita bisa lihat kita bisa lihat apa yang Tuhan mau kita lihat jangan salah lihat nanti nyasar kayak saya kemarin jangan salah lihat harus pada posisi yang benar supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan mau kita lihat perkataan Kristus firman itu memposisikan kita ketika firman itu datang maka firman menghubungkan kita dengan Allah sumber hidup itu yang namanya terkoneksi dan terkoneksi itu harus terus menerus terhubung itu harus terus menerus kalau berhenti maka di mata sorga kita mati kita debu tanah yang ketiga sudut pandang yang mulia tadinya kita punya sudut pandang yang mulia manusia tadinya punya sudut pandang yang mulia karena dosa hilang maka kita harus temukan kembali supaya kita punya sudut pandang yang sama dengan Kristus ini ada dua ada gambar ini kan gambar ini kita ketik saja sudut pandang di google langsung keluar kalau kedua orang ini berada pada posisi yang sama-sama di kiri maka mereka akan sama-sama mengatakan ini angka enam kalau mereka sama-sama di posisi sebelah kanan mereka akan sama-sama bilang ini angka sembilan karena mereka beda posisi maka mereka bertengkar terus dari pagi sampai sore ini angka berapa karena sudut pandang yang berbeda objeknya sama tapi sudut pandang yang berbeda bisa menghasilkan perilaku kesimpulan dan perilaku yang berbeda nah posisi menentukan sudut pandang kalau kita punya posisi keluar dari firman punya posisi tidak seperti Yohanes 15 tadi tidak firman di dalam aku dan aku di dalam firman tidak begitu maka kita punya sudut pandang yang berbeda dengan Allah apa yang dilakukan iblis untuk merusak sudut pandang manusia iblis selalu mau merusak sudut pandang kita karena kalau kita punya sudut pandang yang sama dengan Allah kita menjadi teman sekerja Allah iblis gak mau itu bagaimana cara iblis dia mengeluarkan manusia dari posisi yang benar artinya kita menjadi berhenti pada posisi yang tadi aku di dalam dia dan firman di dalam aku kita berhenti pada posisi itu dengan iblis mengeluarkan kita dari firman maka kita akan punya sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan iblis selalu berusaha membuat firman terpisah dari kita selalu berusaha kalau sekarang firman datang dalam dalam setiap ibadah kan firman datang firman datang sepertinya semua mendengar tapi tidak semua benar-benar menerima firman gak semua sebagian paling tidak di gereja lama di gereja lama kalau dengar firman dengar pendeta khotbah dengar sih dengar tapi begitu pendeta selesai khotbah apa yang masih diingat apa yang masih diingat apa yang masih diingat sudah LUPA sudah lupa Markus 4 ayat 15 orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman lalu datang iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka iblis selalu selalu mau ambil supaya gak ada yang terretensi gak ada yang tersimpan diingatan kita iblis ambil iblis ambil jangan biarkan dia ambil firman yang kalian terima jangan biarkan ke dalam komsel pastor Jerry selalu bilang kalau ibadah semua mencatat firman kalau ada sesi sharing firman semua mencatat supaya apa supaya ingat supaya ada catatan dan kemudian nanti berguna untuk komsel untuk ringkasan pada komsel karena kalau kita gak mencatat saya selalu sejak saya bergerja di sini setiap ibadah saya selalu mencatat dulu waktu sebelum pandemi saya selalu bawa kertas dan bolpen tapi sekarang sejak pandemi kita kan digital jadi saya catatnya di hp selalu dan itu juga sebetulnya lebih awet kalau kertas itu gampang hilang kalau di hp itu akan tetap ada saya selalu mencatat firman supaya tetap ingat begitu caranya supaya kita menghalangi iblis mengambil firman dari kita ya amin Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda dengan dia pastikan sudut pandang kita sama pastikan kita pada posisi yang benar posisi yang benar kalau posisi kita tidak benar kita gak bisa lihat apa yang Tuhan mau kita lihat sudut pandang kita pasti berbeda seperti orang yang dari kiri dari kanan posisi berbeda sudut pandang pasti berbeda pikiran berbeda kelakuan pun berbeda pastikan kita punya sudut pandang yang sama sehingga kita bisa kerjasama dengan Tuhan mau mengaku jadi pelayan Tuhan pastikan kita pada posisi yang benar sehingga apa yang kita lakukan memang digerakkan oleh firman sudut pandang kita sama dengan Tuhan baru Tuhan mau memakai kita sebagai teman sekerja bekerja sama dengan kita yang keempat warisan yang mulia warisan yang mulia warisan apa yang Tuhan janjikan warisan apa kita kalau untuk koas pasti sudah tahu ini dari Pastor Rio kerajaan kerajaan itu warisan yang Tuhan berikan kepada kita Lukas 12 E 32 jangan takut hai kamu kawanan kecil karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu kerajaan yang mana apakah tiba-tiba langit terbuka lalu turun kerajaan di depan kita begitu tentu tidak kerajaan sorga itu akan terjadi akan kita dapatkan kalau kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan kembali slide ini ini sejak kita bicara prioriti pertama kedua ketiga ini keluar terus slide ini dan di prioriti yang ketiga kita membahas hal memberi hal berdoa dan hal kekhawatiran itu baru tiga dari empat belas kalau semua nilai-nilai kerajaan ini kita lakukan dalam hidup kita maka kita menarik kerajaan Allah masuk ke dalam kehidupan nyata kita di dunia ini kerajaan Tuhan datang bila kita membawa nilai-nilai kerajaan amin terakhir tujuan yang mulia tujuan yang mulia ini pernah saya keluarkan slide ini tetapi ketika itu koasnya beda koas yang sebelum ini apa tujuan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir siapa yang pegang mic kasih ke Diego ambil micnya Diego coba jawab ini gak mempengaruhi nilai IPD koja tenang aja apa tujuan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir apa tujuan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan supaya apa tujuan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan supaya untuk menyembah dokter dapat bocoran dari suami dari suami saya karena ini sudah diajarkan oleh Bapak Rohani kalau ditanya secara random kepada umumnya orang jawabnya adalah untuk masuk kanaan Israel dibebaskan dari Mesir untuk masuk kanaan itu betul tetapi itu bukan tujuan Tuhan yang sebenarnya karena di ayatnya tahu untuk menyembahnya ayatnya tahu Diego sekarang aku tanya sama yang kasih bocoran ayatnya mana ayo ayo berani kasih bocoran berani tanggung jawab mana ayatnya nah ini ayatnya keluar keluaran 8 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya beginilah firman Tuhan biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku tujuan Tuhan menyuruh bangsa Firaun membebaskan bangsa Israel bukan supaya masuk kanaan masuk kanaan itu bonus saja tapi tujuan yang sebenarnya adalah supaya beribadah supaya menyembah dalam masa raya natal ini kita akan terus kita akan terus belajar we come to worship Jesus kita mau menyembah bagaimana orang majus jauh-jauh dari timur ke Bethlehem untuk menyembah kita mau seperti itu membawa persembahan kita mau seperti itu membayar harga kita mau seperti itu itu yang Tuhan mau kita beribadah kepada dia pertanyaan yang sama apa tujuan Tuhan menciptakan dan menebus kita mana Mike kasih ke Nikolas Nikolas ganteng boleh jawab apa tujuan Tuhan menciptakan dan menebus seorang Nikolas untuk mendapatkan keselamatan untuk mendapatkan keselamatan memang kebanyakan kalau ditanya kebanyakan Nikolas mungkin masih menunggu mana bocoran dari depan tapi depan tidak berani kasih bocoran karena tidak tahu ayatnya kebanyakan kalau ditanya untuk apa Tuhan menciptakan dan menebus kita untuk masuk sorga mendapatkan keselamatan untuk masuk sorga sekarang kita mau tahu tujuan Tuhan yang sebenarnya Nikolas baca Efesius 2 ayat 10 karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk apa Tuhan menciptakan kita untuk apa Tuhan ini kita buatan Allah diciptakan dan itu artinya kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus untuk apa untuk melakukan pekerjaan baik pekerjaan baik yang menurut saya baik bukan tapi menurut Tuhan yang sudah direncanakan sebelumnya Tuhan sudah merencanakan dalam hidup kita nanti Nikolas untuk kamu nanti harus mengerjakan ini untuk aku ya Tuhan sudah siapkan pernah enggak tanya sama Tuhan Tuhan engkau mau aku mengerjakan apa untuk engkau pernah nanya enggak mulai hari ini tiap hari tanya Tuhan Tuhan mau aku mengerjakan apa untuk Tuhan karena saya waktu saya tadi sudah cerita bahwa ketika saya mulai bekerja di rumah sakit yang sekarang saya sudah terspesialis kan saya sampai tahun 2015 saya tidak pernah tidak pernah tahu sebenarnya Tuhan mau saya melakukan apa sih saya enggak pernah tahu dan enggak pernah mikirin saya kerja seperti biasa ngajar seperti biasa seperti biasa tapi sejak saya dimuridkan di sini saya menyadari bahwa pasien-pasien yang saya temukan tiap-tiap hari itu sasaran roh kudus murid-murid yang Tuhan kirim kepada saya itu sasaran roh kudus itulah pekerjaan baik yang Tuhan sudah rencanakan untuk saya tanya sama Tuhan Tuhan pekerjaan baik yang Tuhan rencanakan untuk aku apa tanya sama Tuhan tanya sama Tuhan karena kalau kita tidak melakukan yang Tuhan sudah rencanakan maka kita akan menyiapkan seribu alasan untuk tidak melakukan itu berarti firman cuma sampai di pikiran sedangkan pikiran firman itu harus sampai di roh kita menggerakkan kita melakukan apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita amin kalau kita sudah menemukan lima kemuliaan yang hilang kita masuk pada status dan otoritas Tuhan mau kita strong in the spirit strong in knowledge dan strong in example strong in the spirit kita tadi sudah belajar bersama bahwa kita punya tubuh jiwa dan roh kalau kita mau strong dengan tubuh kita ini ada atlet bina raga kita supaya strong bagaimana kakak Samuel yang pasti makanan bergizi makan berapa telur tiap hari dan orah raga rutin itu untuk membuat fisik kita strong strong jiwa supaya jiwa kuat supaya jiwa strong kita harus banyak banyak saran-saran kalau kita baca di media ya berpikir positif begini begitu begitu banyak supaya jiwa kuat tinggal buka media ada banyak saran-saran banyak tulisan orang tapi sekarang roh kita Tuhan mau kita strong in the spirit supaya roh kuat bagaimana caranya bagaimana Feli supaya roh kuat kasih-kasih mic ke Feli Feli ini ketua dari IPD 55 supaya roh mau kuat bagaimana caranya baca firman ya betul firman firman akan membuat roh kita kuat strong in the spirit mulai hari dengan firman terima firman tiap hari dan firman itu harus menjadi perkataan Kristus Tuhan mau bilang apa Tuhan mau bilang apa seperti yang tadi saya katakan Tuhan mau bilang apa selaraskan selaraskan pikiran perasaan dan keinginan kita dengan firman itu yang namanya kita punya roh akan terus menjadi strong in the spirit strong in knowledge strong in knowledge knowledge kita dapat dari membaca dari belajar kemarin saya dengan Cecilia saya bilang begini sama Cecilia anak Tuhan harus pandai harus smart harus pintar anak Tuhan itu gak boleh bodoh gak mungkin bodoh kenapa saya kasih kemarin Amsal 2 ayat 6 sama Cecilia coba kamu bisa baca kasih mic ke Cecilia Amsal 2 ayat 6 karena Tuhan lah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan ini seharusnya menjadi pegangan untuk semua murid semua murid yang sedang belajar kepandayan itu datang dari mulutnya mulut apa yang keluar dari mulutnya Tuhan firman kalau kita berpegang pada firman tiap-tiap hari pasti kita dikasih kepandayan lalu kalau kita terima ini hanya dengan pikiran kita akan mulai mendebat oh berarti aku cukup baca Alkitab gak usah belajar salah satu ayat di Alkitab berkata kalau setiga ayat 23 apapun yang kamu perbuat perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia jadi kalau mau ujian siapkan diri dengan segenap hati seperti untuk Tuhan kalau bikin kasus buat kasus dengan segenap hati seperti untuk Tuhan kalau siapkan apapun fungsi lakukan tindakan-tindakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan maka tidak akan kalian melakukan sesuatu asal-asalan gak akan anak Tuhan gak akan asal-asalan anak Tuhan pasti akurat anak Tuhan pasti berhasil anak Tuhan pasti pintar karena apa seperti untuk Tuhan kita lakukan pastikan kita strong in knowledge pastikan kita menjadi anak Tuhan yang smart strong in example kita harus menjadi contoh yang orang bilang oh begitu anak Tuhan luar biasa kita harus menjadi contoh seperti itu jangan sampai orang bilang katanya anak Tuhan kok nyontek katanya anak Tuhan kok marah jangan sampai kita harus menjadi contoh yang akurat karena kita adalah anak Tuhan yang sudah menemukan kembali lima kemuliaan yang hilang itu ayo lakukan firman kalau kita lakukan firman tanpa bantah-bantah tanpa negosiasi tanpa kita buat-buat alasan lakukan saja just do it lakukan saja ini sharingnya Pastor Chakra sekian waktu yang lalu just do it lakukan saja kita akan strong in example dan kalau kita sudah mencapai status dan otoritas ini akhirnya adalah kemuliaan Allah kemuliaan Allah tujuan dari akhir dari kingdom blueprint adalah Roma 11 ayat 36 sebab segala sesuatu adalah dari dia oleh dia kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya hidup kita ini untuk menghasilkan kemuliaan bagi Allah amin amin maka kesimpulan kita kesimpulan kita ini adalah skema dari kingdom blueprint yang kita memang harus jalani kita harus mendapatkan fondasi dulu kita harus masuk dalam penyelarasan kita harus menemukan lima kemuliaan yang hilang dan kita harus strong in the spirit strong in knowledge strong in example dan akhirnya kita harus mendapatkan menghasilkan kemuliaan bagi Allah sampai selama-lamanya amin segala puji bagi Allah mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih Firman sudah datang pengajaranmu telah disampaikan kami percaya Firman tidak akan kembali dengan siasih terima kasih